Intro Kerja apapun saya malas Karena saya sudah Patah hati saya mas Jadi Saya Membohongi orang tua Dengan cara tiap bulan Saya ngirim duit ke orang tua Ngutang sana sini mas Ngutang sana sini? Iya mas Udah berapa total utang kamu? Banyak mas Susah dihitung mas Kamu udah lupa utang kamu Berarti banyak dong? Iya mas Jadi kamu udah gak punya kerjaan Tapi banyak utang Utangnya untuk Membiayai orang tua kamu Dengan alasan Biar mereka taunya Kamu punya kerjaan Iya mas Peres banget Kalau saya jam pas Tersebut Ketika jam pas Tersebut dibahinkan Kembali sepulang-sepulang Kamu lebih percaya di Sempat Terus satu Oke Saya mau tanya Mas pengusaha ya? Iya Usahanya apa mas? Banyak duit ya? Banyak mas Banyak mas Bisa dia minyak Minyak uang bisa? Bisa Iya 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 Berarti ada bunganya dong ya? Kalau Berapa sih total uang yang kamu pinyamin ke orang-orang tuh? Oh banyak mas Bisa? Bisa minyak uang aja Oh investasi Iya Oke ibu gimana nih? Ada putu duit gak bu? Enggak Enggak beres Mungkin ada Pemijamin dana tunai? Enggak beres Eh Bursa bertuah Eh soalnya Aku sama pembohongnya Pembohongnya Banyak dari mana kamu? Banyak dari mana Kamu aja Hidupnya dengan hutang Banyak duit Banyak hutang Ibu bisa minyak duit sama saya Ya gila ya nih anaknya Tadi ngomong apa? Tadi ngomong apa disini? Kamu tadi duduk disitu Kamu pun apa Udah tau kita Apa pak? Saya pengusaha pak Saya bisa minyamin orang duit Banyak 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 Harusnya bangga Kebetulan ini juga harusnya bangga orang tuanya Kenapa? Eh bisa di hutang Aku selama ini hutang hidup kamu tuh Ngaco-ngaco gimana sih? Ngomongnya aja dibohong Oke 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 Gak bisa Gak bisa Eh saya mau jemrit boleh ya? Boleh ma Ya boleh ya Kapan aja bisa Boleh Nanti kita ngobrol ya Ada jaminannya gak perlu jaminan gak? Oh Kalau masanya gak perlu Gak perlu ya Oke yaudah ya disana ya Gak beres Bohong gak beres Ya iya iya Oke Bisa kaya Bersama aja langsung ya Gimana nih? Bapak bu Ini dua cowok ini Gak Gak ada yang mudah mas Gak ada yang bagus Gak lah Gak ada yang bagus Salahan dia juga harusnya tertegur Dari acara ini dia bisa Bercermin diri kalian Itu mas Iya Saya bersyukur ya kalian ada disini Pilih saya Bisa sadar kamu tuh Maaf wang tuh ya Eh gak deh Wang tuh Wang tuh yakin Anak wang tuh bersih Mau pulang kemana bu? Pulang aja mas Uya dia udah kurang aja Mulutnya kurang ajar Tapi kelihatannya Sari ini kayak tertekan ya Rudy ya Iya Saya mau pulang aja mas Uya udah Enggak ma Disini dulu Udah Sari Udah Udah bersyukur lah kamu ya Udah ya Disini dulu ya ma Udah kamu bisa mukong sendiri Nanti mama obatin ya Yuk pulangin Obatin sari Enggak ada gunanya Udah mas Udah mas Sari Udah mas Ayo disini ma Udah disini ma Mulutnya dulu ma Ayo disini ma Jangan paksa gigan Eh Tolong ma Tolong ma Tolong ma Tolong ma Tolong ma Saya aja Saya disini Eh Eh Kasian mas Kru 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 boleh Tolong ma Di mana Di dudukin aja Ini bawa ke belakang, bawa ke belakang. Ngobrol aja berdua. Bisa. Sari, udah yuk. Sari, udah Sari. 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 Harbi, Harbi. Bisa di... Mas Uya gimana ini? Sari, ini kan lagi ada acara, Sari. Ini enggak wangi-wangian atau apa? Minyak kayu kuning. Biasanya kalau pakai wangi-wangian, suka. Sari. Oh, Sari. Ini mama, nak. Bangun, sayang, nak. Ini kenapa bu sering bingsan kayak gini? Iya, ini setelah ini. Bertengok aku, kamu, ma. Yaudah, sayang, sabar. Bapaknya... Bapaknya mana? Bapaknya mana? Lu kasih gantung mana? Maaf. Masih seng. Oke, Abi mungkin kita bisa cari tahu kenapa di dalam dirinya. Kenapa ada... Gue sering ngelamun. Sering ngelamun? Nah, ini perlu dicari tahu nih, Bi. Sudah gitu juga ya bengong gitu. Enggak mau main sama temen-temen ini. Enggak mau burung aja. Iya, iya. Burung. Cuma memang kadang suka... Kita bawa ke dokter aja, Amah. Iya, makanya. Tapi suka cerita enggak aja, Ibu ini? Enggak. Enggak, baik-baik aja anaknya. Kalau di kamar juga dia nyanyi. Iya, iya. Seperti yang lain, cuma... Rudy kenapa ya Rudy Lir? Kenapa dia lemah sekali gitu? Cepok berdokter aja nih. Sakit-sakitan. Kenapa tuh? Cepok berdokter aja. Dari... Ini sepertinya ada hubungannya dengan trauma... Atau kenangan di masa lalu. Kalau saya lihat seperti itu... Ini nurun dari... Kan punya darah tinggi saya lihat. Jadi, nurun ke dia... Jadi... Siapa tadi? Sari. Nurun ke Sari. Dan apalagi Sari... Pernah mengalami... Kejadian buruk. Dan itu menjadi vertigo. Iya. Juga sakit kepala. Oke. Kejadian buruk apa sayang, Mak? Gak pernah cerita kejadian buruk apa ya? Apa yang nangis nih? Trauma apa nih? Sayang, Mak. Sayang, Mak. Sebenarnya. Boleh saya pegang. Ke dokter aja, Mak. Apa dia bulat? Aduh, teri. Trauma di masa. Kenapa dia nangis sejidara 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 air matanya? Cinta. Kamu mempunyai masalah dengan cinta ya? Cinta. Maksudnya? Sepertinya dia belum move on. Dari cinta, Man. Dari pacar yang lama. Mungkin. Saya kurang tahu. Mungkin kita bisa tanya dia lebih jelas ya. Coba, Sari. Bisa ceritain aja semuanya ya, Sayang. Kamu boleh nangis, tapi... Kamu dalam gaadaan hati kamu bisa plong ketika bercerita. Biarkan kamu ketika bercerita tuh lebih tenang. Keluarkan segala sesuatu yang kamu rasakan dalam hati kamu. Silakan bercerita. Makin sering bercerita, kamu lebih plong. Cerita, Sayang. Apain dalam hati kamu, oke? Aku inget terus mantan aku, Mas. Aku ga bisa move on dari mantan aku. Dia tiba-tiba menghilang tujuh tahun. Ga ada kabar. Aku jadi kayak orang bingung. Kayak hidup... Hidup tawaum. Karena aku mikirin dia terus, Mas. Aku udah ga percaya lagi sama cowok lain. Kulitnya mulai merah-merah. Kayaknya stres parah nih dia. Mulai stres parah. Emang suka kayak gitu. Kulitnya merah-merah. Ini stres parah nih. Aku pengen ketemu sama mantan aku. Mas, dia di mana? Sabar, Sayang. Sabar, Sayang. Oke, oke. Sabar, Sayang. Kamu udah kuat lagi ga Rok Bali? Karena gini. Gini. Kita kan sudah mengetahui masalah kamu ini sejak sebulan yang lalu. Pas kamu mengirimkan view data ke Instagram kita. Kamu cerita soal kisah mantan kamu ini kan. Nah, kita sudah mencoba menolong kamu dan mencari tahu soal keberadaan. Atau mungkin soal pacar kamu ini. Kamu bersedia ga untuk kesana? Kita kembali ke set. Alhamdulillah, Sayang please. Ya. Coba. Kuat. Kuat. Oke, yuk kita mau kembali ke dalam. Oke, ga apa bisa minum. Minum dulu tuh. Oh, asis. Oh, asis. Pak sama ibu boleh dibantu kembali ke sana. Oh, amin disini. Iya, iya, iya. Oke, yuk kita kembali ya. Oh, iya merah-merah lo ketemu dia bener nih. Tuh. Tuh merah-merah kenapa tuh? Udah manis. Tuh merah-merah dia. Memang suka kayak gitu. Tuh merah-merah. Tuh. Tuh merah-merah.. Tuh merah-merah. Tuh merah-merah. Oke, oke, harganya dong, orang lagi sakit lemes-lemes di kata-kata air, ya, oke, oke, sekarang gini, sorry, ya, kamu masih kuat di sini, kuat mas, kuat, oke, sekarang gini, kamu lihat ke layar yang ada di sini, ya, oke, kira-kira kamu mengenal sosok ini apa enggak? Kalian, enggak kenal ya? Belum kenal ya? Oke, untuk orang yang ada di belakang, silakan berbicara kepada Sari. Halo, Sari. Ya, silakan. Halo, ini siapa? Kamu siapa? Sari, masih ingat enggak? Waktu kita pertama kali ketemu, itu kejematan merah, hujan gerimis, ambil uang teh berdua. Sari, kira-kira ingat enggak? Itu kayaknya, kayaknya bantan aku, mas. Bacar kamu? Iya. Ada yang mau disampaikan, mas, ke Sari? Sari, aku benar maaf, Sari. Siapa sih? Kenapa kamu menghilang? Bacar rosa. Selama berapa tahun ini? Turun. Sari, siapa sih, siapa sih? Benar. Bacar, mas. Kecelakaan, mas. Apa? Saya mengelangkan kecelakaan. Kecelakaan mobil? Ya, pada saat LDR. LDR maksudnya? Ya, pada saat itu saya LDR. LDR itu apa LDR, mas? Cara jarak jauh, mas. Singkatannya apa LDR? Mas, tidak, mas. Oh, enggak tahu ya, mas. Pacaran jarak jauh, mas, ya? Iya, mas. Oke, terus? Dan semua kontak, handphone, dan lain-lain yang bisa saya hubungin. Kelak. Oke. Terus, kamu kan bisa tahu rumahnya dia? Ya, kesilakan saya cukup serius. Dan untuk ada yang menentu saya. Terus, intinya apa? Saya minta maaf, mas. Saya minta maaf karena? Aku minta maaf, karena kita menghilang. Dan sama sekali, enggak ada kontak sama kamu. Aku minta maaf. Mas, mas. Mas, di mana di mana, mas? Di belakang. Yang bener, orang-orang jelas. Kamu dengerin dulu. Kamu dengerin dulu. Kamu dengerin dulu. Awas hati-hati dia pikir. Kita belum lihat orangnya. Kamu gini. Ya udah sabar dulu. Sabar dulu. Sabar. Saya terbang. Sari, Sari. Ikutin dia. Ikutin. Iliko. Roni. Roni. Awas. Ben, aku selalu. Aku, aku, aku. Tadi pasti. Aku telah ceritakan kamu. Aku. Aku telah mengetahדakan kamu. Aku gak bisa ilang tanpa kamu. Aku minta maaf, Sari. Aku minta maaf. Oke. Akhirnya di sini Sari bertemu dengan pasangannya yang membuat dia gak bisa mumput tanpa berapa tahun terakhir ini. Ya. Udah main bagi aja, kan? Aku main bagi. Lu siapa main penapok-penapok orang aja? Aku ini istrinya. Istrinya? Hah? Dia? Aku capek-capek nunggu batang. Aku malah enak-enak kan peluk nama cewek ini. Nah, lu dateng ke sini taunya mau ngapain dia? Emang dia kata mau nemuin temennya aja, temennya. Kenapa kamu pake peluk-peluk dia? Ngapain aku? Coba jelasin. Ini siapa, Roni? Kamu jelasin sekarang. Kamu tuh ini siapa? Ya, aku minta maaf, Sari, sebelumnya. Aku gak jujur sama kamu. Dan ini pun pertama kali kita ketemu. Aku pun gak tau. Udah cuma ada pihak dari... Ngomongnya pelan banget. Kamu sisa kecelakaan yang dulu masih ada? Enggak. Pakai mic aja, pake mic. Aku minta maaf, Sari. Aku gak ada kontak sama sekali. Gara-gara kecelakaan. Dan hanya dia. Ya, intinya lu udah nikah sama dia? Iya. Berarti selama ini kamu bohong ya sama aku ya, Mas, ya? Aku gak bohong. Aku gak cerita. Kamu bilangnya itu cuma temannya kamu doang. Kamu pamitnya kesini. Mau nemui temen kamu, kan? Iya. Kok kamu pake peluk-peluk sama dia sekarang? Ini pak, aku minta maaf. Aku minta maaf. Tunggu, 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 tunggu. Tenang, 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 tenang. Aku minta maaf sama kamu. Terses, s*****. Kalau aku bilang itu mantanku atau itu pacarku dulu, kamu gak mungkin ngijinin. Aku merasa bersalah sama Sari. Karena setujuh tahun ini aku gak pernah ada kontak sama sekali. Dan aku pun gak bisa nyakitnya hati kamu. Tapi Mas, kamu tuh udah bohong sama aku, Mas, selama ini. Tunggu, tunggu. Aku minta maaf juga sama kamu. Aku gak cerita sama kamu selama ini. Aku ngerasa bersalah sama Sari. Makanya aku berkenan datang kesini. Oke. Rudy, Arbi. Sari, aku minta maaf. Tega kamu ya? Aku minta maaf sama kamu. Kamu bener-bener tiga sama aku. Tega sama aku. Kamu janji nikahin aku, tapi kamu malah nikahin cewek ini. Ceweknya gak jelas ini. Kamu yang gak jelas. Eh, kamu bilang aku pelakor. Kamu itu yang pelakor. Dia kan nangisah kaki. Eh, statusnya ini udah suami. Kamu masih pacar, Raya. Ngerti gak? Saya minta maaf juga, Pak. Ini karena saya kecelakaan. Dan hanya dia yang bisa rawat saya. Oh, yang nolong tuh kamu dia. Iya. Itu saya sangat kritis banget. Saya sama sekali gak bisa gerak. Dan hanya dia yang bisa bantu saya. Dengan beririnya waktu. Saya mulai mencintai dia. Kemudian kita menikah. Dan saya tidak bisa menghubungi Sari sama sekali. Karena memang kontak saya pun tidak ada. Oke, Rudy. Sudah, sekarang aku udah gak kuat. Aku gak percaya lagi sama cowok. Semua cowok tuh ber*****k. Semua cowok tuh berengsek. Aku gak mau suka sama cowok lagi. Sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Mas, aku mau minta maaf. Udah, kamu ngapain minta maaf sama dia? Kamu tuh udah jadi cowoknya aku. Aku ngerasa bersalah selama ini. 7 tahun agar aku gak ada kabar sama sekali. Aku butuh minta maaf sama Sari. Aku biar lega. Aku biar lega hidup sama kamu. Aku mau minta maaf sama Sari. Gak bisa, Mas. Aku takut kamu balikkan sama dia lagi, Mas. Gak bisa. Kamu tuh harus ingat. Kita tuh punya anak satu di rumah. Tahu gak, Mas? Udah. Aku udah gak percaya semua cowok lagi. Aku bingung. Aku gak bisa cerita ini juga. Rudy, Rudy. Rudy, saya mau tanya. Si Sari ini gak bisa move on, tertekan depresi kayak orang sakit-sakitan emang karena cowok ini apa? Gimana sih? Yang pertama, saya melihat. Merasakan dia itu memang punya depresi gerat. Salah satunya kangen cinta. Dan... Coba kita cek lagi yang lain. Depresi cinta, tapi sepertinya ada tekanan lain. Mungkin biar lebih enak, saya periksa dia duduk aja ya. Duduk, duduk. Ini dia sosok yang sangat tertutup dan selalu men-defense. Kalau kalian lihat seperti itu. Jadi ini saya butuh energi yang sangat besar untuk meriksa dia lebih lanjut. Dia kayak menutupi biar gak bisa dibaca ya? Sesuatu, ya. Seperti itu. Di sini, maaf. Di sini kita akan bantu kamu supaya kita menemukan jalan keluar. Peristiwa mengerikan. Peristiwa mengerikan? Sebenarnya, ada semacam kekerasan. Oke, apa? Ada apa, Ruth? Kamu... Kita pulang. Kamu pernah dilecehkan... Ih, diem. Ayah, ayah tiri kamu. Apa? Apa, coba, mas. Pulang lagi. Ayah tirinya apa? Eh, kamu malu tuh, malu. Dia pernah dilecehkan, ayah. Ayah, gue. Aku dipangsa. Ini gak benar. Ayah, gue mau. Ah, kurang aja kamu. Tenang, tenang, tenang. Tidak, tidak, tidak. Sari, kamu yang benar, Sari. Kurang aja. S*** kamu. Kenapa kamu lagi? Kenang. Kamu akan berada di saya. Aku juga dipaksa buat nyaliannya. Om. Adik mama. Ngomong saya. Abang, namanya. Abang-abang. Apa, apa, apa itu, om. Apa? Aku ada pamit tidur sama adiknya mama. Sama omaku. Sama ayah tiri aku. Bah, bapak. Bapak nara gua. Bapak. Bener, Pak. Maafin Bapak Sardin Oh Kamu Kita membantu disini Semua berkendang lain Tari Maafin Bapak Sardin